Terima kasih telah menonton Cuma ada aja kan orang yang ngomongin Pernikahan beda agama masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan di Indonesia Jangankan nikah beda agama deh Pacaran beda agama aja bisa jadi persoalan besar Banyak hal memang yang menjadi variable dalam rumitnya nikah beda agama Mulai dari aturan dalam beragama, restu orang tua, stigma publik Hingga perkara administrasi mengingat hukum di Indonesia Enggak mengakomodir pernikahan beda agama Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi polemik tersendiri Karena gak diatur jelas dalam undang-undang Untuk menjawab rasa penasaran gue Gue bertemu dengan pasangan suami istri beda agama Maria Francisca Rahajeng Jiwa Paramita Dan Deden Harifir Mansyah Ajeng beragama katolik Sementara Deden seorang muslim Tanpa restu orang tua Deden Keduanya nekat menikah di Jakarta tahun 2015 Kajeng Mas Deden, kalau boleh tahu nikahnya udah berapa lama? Berapa lama? Apal gak? Tiga tahun, tiga tahun kan ya? Iya kan? Tiga tahun, tahun 2015 kita nikah September 26 September 26 Alhamdulillah ingat Tapi sempat awal waktu mau nikah gitu Mau serius kan ada mungkin beberapa pasangan yang kayak mikir Gue pengen nikah Cuman konflik batin Konflik batin karena misalnya dia tahu ajaran agamanya Ngomong apa, terus ada banyak-banyak faktor gitu Misalnya kayak harus cari restoran tua yang gak gampang kan Kalau misalnya kita mau menikah beda agama gitu Kalau lo berdua emang cenderung smooth Kalau dari pribadi sendiri apa gimana? Kalau gue sih lebih gini ya Gue percaya semua agama tuh mengajarkan hal yang baik Terus yaudah kita menjalani Pernikah itu kan bukan sesuatu yang buruk kan Itu sesuatu yang baik gitu Menurut gue yaudah kita jalan aja Dan kuncinya satu sih gak ikut campur masalah pribadi masing-masing Karena bukan masalah pribadi ya Menurut gue ketika agama itu kan adalah hubungan pribadi lu dengan Tuhan kan Yaudah hubungan pribadi sama Tuhan gitu Gak ada orang lain yang bisa ikut campur Mungkin lebih ke dedeksi Ya kalau gue kan latar belakangnya keluarganya cukup religius ya keluarga gue Dan memegang teguh ajaran agama Islam Dan aja bukan pernikahan pertama gue, pernikahan kedua Itu apa ya kayak ngerasa Wah gimana ya ngomong ke orang tua gue, ngomong ke keluarga Sampai akhirnya udahlah gue laki Dalam ajaran Islam juga masih aman buat nikah Tanpa wali atau keluarga Gue mikirnya oke lah bisa Jadi gue gak ngomong ke keluarga kalo gue akan nikahin Tapi ngomong ke abang gue sih Tapi abang gue bilang gue gak bisa jadi wali lo Ya gue cuma tau aja Dan gak ada pretensi apa-apa buat Kayak ngejegal gue nikah sama ajeng sih waktu itu Jadi alhamdulillah sih smooth waktu penikahan sama ajeng Emang di awal gue sempet mikir Aduh gimana ya nanti nikah beda agama Kalo punya anak gimana agamanya akan jadi apa Anak gue nanti misalnya kayak gitu Kalo tadi bilang kan sebelum menikah Dan saat menikah gak ngomong Secara jujur ke orang tua Artinya tanpa sepengetahuan orang tua gitu Kalo menikah beda agama Terus sekarang gimana udah Sekarang udah Sekarang udah bilang Dan penerimanya ya cukup drama ya Nyokap gue nangis Bokap gue marah Dan sampe sekarang pun Masih belum bisa ngobrol lagi sama bokap gue Kayak kalo nyokap Namanya ibu ya Mungkin beda lah Dia ngandung gue 9 bulan Ya sempet sedih sih Dalam arti gue ngerasa Dia kecewa dengan keputusan gue kan Tapi lebih ke Ya ini keputusan gue Sampai sekarang sih dia masih Ngobrol sama gue Masih Waktu kemarin gue sakit Dia masih nemenin di rumah sakit Segala macem Ya walaupun sampe sekarang Dia masih Mempertanyakan kenapa Kenapa Gitu sih Tapi ya Itu gue bilang Ya ini jalan yang gue pilih Pikirnya Ya sedih sih Sedih banget ya Maksudnya sedih dalam arti Ya gue tau dia kecewa Mereka kecewa Tapi ya ini udah gue jalannya sekarang Ya pasti Gak ada anak yang Gak ada anak yang gak sedih Kalo orang tuanya kecewa sih Menurut gue Pasti Pasti dia juga pasti akan kecewa Eh maksudnya Akan sedih lah ketika lihat Orang tuanya kecewa Tapi ya balik lagi bahwa Kita yakinin yang Kita jalanin ini sesuatu yang Yang baik gitu Toh kita gak melakukan sesuatu yang Aneh lah Yang jelek lah maksudnya Apa approach approach ke orang tuanya Deden sih Terus kita lakukan ya Maksudnya Masuk lo juga Ya iyalah pasti Gue berperan Berperan besar Justru Untuk hal itu ya Karena kan Kalo Deden kan kasarnya anaknya Mau gak mau Mereka pasti terima dong Yang Yang berat kan adalah Menerima gue yang Adalah orang lain gitu Iya Tapi itu balik lagi sih Itu kan Resiko yang harus gue ambil ya Ketika gue memilih pasangan beda agama Terus dengan kondisi keluarganya Tidak menerima itu dengan baik Ya itu gue ambil aja gitu Yaudah itu resiko yang harus gue ambil Menurut gue gue gak berhak Untuk balik memusuhi sih Maksudnya kayak yang Kenapa lo gak terima gue gitu Gue gak Gue merasa gue gak berhak Untuk melakukan itu Karena gue mengerti sekali Dengan kondisi Keluarganya yang sangat religius Tidak punya sejarah agama Eh gak punya sejarah Kawin campur di keluarganya gitu Jadi Menurut gue sih Gue wajar banget sih Mereka punya reaksi yang Lumayan agak keras gitu Di balik santainya Sikap Ajeng dan Deden Menyikapi pernikahan beda agama Mereka menjawab diplomatis Ketika kita bertanya Soal agama apa Yang akan diberikan kelak kepada sang anak Berbeda dengan Ajeng dan Deden Bisa dibilang tekanan justru datang dari luar Misalnya Keluarga Udah sempet ada pembicaraan gak sih Antara lo berdua Kalau sekarang kan dalam posisinya Belum punya Omongan Belum punya anak Tapi udah ada kesepakatan Belum Kalau misalnya nanti Udah punya anak Kira-kira akan di Kasih agama apa? Anak itu kan harus dikasih agama Ketika dia sekolah Karena kan Indonesia itu terbiasa dengan labeling Begitu ngisi identitas agamanya apa Ya paling mungkin kita harus menentukan Di masa ketika dia belum bisa menentukan gitu Dan itu buat gue sih gak masalah Mau itu ditulis Islam kek Mau ditulis Kristen kek Katolik even di luar itu pun gue juga gak masalah Kalaupun itu mau ditulis Misalnya Buddha Hindu gue gak masalah gitu Tapi yang penting adalah gue harus mengajarkan dia bahwa Agama tuh ada banyak dan apapun agama lo Apapun pilihan lo Ya itu gak masalah gitu Bukan dijadikan alasan untuk lo Apa ya? Membeda-bedakan orang Mendiskreditkan orang misalnya Atau menjadikan itu sebuah halangan lo Untuk bersosialisasi dengan orang lain menurut gue itu sih Jadi ya paling itu Semasa sebelum dia bisa memilih Ya kita harus memilih sih Dan kita gak pernah ada masalah Itu mau kita pilihin apa Mau ditulis apa itu Kayaknya itu gak jadi masalah buat kita Sebenernya akan jadi masalah tentu dari pihak luar justru Misalnya dari orang tua aja dari orang tua gue misalnya Eh anak lo gimana nanti? Gitu kan Kok anaknya gak dikasih Kok anaknya gak Islam Kok gak diajarin ngaji misalnya Kok anaknya gak dibaptis gitu Ya sampai ada apa ya Gue gak tau ini disebutnya apa ya Tapi dari pihak lu bilang Ya itu kenapa kegeguran dua kali Karena beda agama sih Iya bener Sampai kayak gitu Aduh nyesek juga sih Dan itu jadi pukulan lumayan nih buatnya Apa sih kayak gitu dibawa ke agama Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu Yang bikin ya susah sih ya Kadang-kadang orang kalo udah kesel Begitu orang ketimpa masalah Bukan jadi mendukung Malah jadi kayak tukan gitu Mungkin gara-gara itu gitu Ajeng dan Deden adalah satu dari banyaknya pasangan beda agama yang berhasil melangsungkan pernikahan di Indonesia Seenggaknya dari Ajeng dan Deden gue melihat potret pernikahan beda agama yang bisa toleran satu sama lain Tapi jika Ajeng dan Deden sudah masuk fase pernikahan Gue kali ini mencoba mencari perspektif mereka yang masih berburu restu orang tua untuk bisa menikah beda agama Jadi gue sekarang lagi sama Rara sama Deva Mereka ini pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan Bukan begitu teman-teman Betul sekali Tapi beda agama Rara agamanya? Krista Islam Udah berapa lama pacaran ya kalo boleh tau? Yang sekarang 4,5 bulan Oh jadi sebelumnya udah pernah pacaran gitu? Sudah Jadi kita pacaran pacar pertama jaman SMP 2003 Terus putus Terus balikan lagi 2010 Terus putus lagi karena masalah agama Terus balikan lagi deh tahun ini Konfliknya sebenernya apa aja sih? Konflik awalnya itu sih Meyakinkan pasangan Itu konflik awal sih Gagak gampang juga sih Menurut gue dari awal Gue mau ngajak orang nikah beda agama Pasti gue sama aja Menimbulkan konflik ke dia juga gitu Apalagi kalo dia juga tertarik untuk nikah Tapi ada hambatan di beda agama Apalagi di keluarga Ya awal konfliknya tuh dari situ sih Kalo Kak Rara? Kalo buat gue Ya pertamanya maksudnya lepas dari Kenal orangnya ya gitu Maksudnya ya itu akhirnya kayak Ya udah convinced lah ya Tapi lebih ke ini sih Sebelum masalah keres orang tua Gue sendiri lebih masalah personal Mungkin secara hubungan gue dengan Tuhan kali ya Maksudnya kayak Karena gue tumbuh di lingkungan yang Maksudnya Umumnya adalah selalu dibilang Oh pernikahan beda agama tuh Gak boleh lah gitu Jadi maksudnya ada konflik batin? Betul Jadi kayak lebih ke konflik batin Itu yang paling utama buat gue sih Sebelum ke orang tua ya Lebih ke masalah personal Cuman makanya jadi hal pertama yang gue lakuin Justru kayak cari tau sih Kayak pandangan agama Tentang pernikahan beda agama tuh gimana Terus kayak konsultasi Sana sini sih Sampai akhirnya gue Come to this point Dimana gue udah teriakinnya kayak Kayaknya Oke gitu Kayak Ya masalah dosa atau gak sih Maksudnya kan kayak Masing-masing orang punya pandangan beda-beda gitu Cuman akhirnya secara gue personal Gue sudah teriakinkan kalo Ini gak apa-apa sih Yang gue harapin sih hati kecil mereka bener-bener merestui ya Jadi maksudnya Tapi lo udah minta izin kan? Udah dari awal gue udah minta izin Udah dapet resul? Ya restu sih Orang tua gue pasti merestui Orang tua gue juga jadi Secara personal juga sayang sama si Rara So far sih ya itu ya Cuman konflik berikutnya cara Cara pernikahan Cuman kalo secara personal sih dari orang tua ke dia Gak ngejudge secara agama gitu Emang menilai dia sebagai personalnya si Rara aja Dan nyokap gue so far fine aja gitu Sayang juga sama dia Gitu Kalo dari Rara sendiri Pada saat minta resta ke orang tua ini gak sih? Ribet gak sih? Ribet sih Maksudnya di awal bener-bener ditentang Terang tangan gitu maksudnya Jadi udah melewati fase ditentang sama orang tua? Iya justru kayak Sebenernya udah 4 hari setelah gue bilang Gue balikan sama dia Nyokap gue langsung kayak Oke panggil ke rumah gitu Terus dia langsung bilang gitu ke nyokap bokap gue Kalo ini Balikan yang sekarang mau ngajak nikah gitu Jadi nyokap bokap gue lumayan shock juga Tegang Maksudnya Mane orang ya Maksudnya kayak Anak pertamanya mau nikah Terus beda agama gitu Sementara kita tumbuh di gereja yang Menganggap itu Gak diperbolehkan secara agama gitu Pasti itu Jadi ditentang dari awal Cuman We've come a long way Sampai akhirnya Disini udah Lumayan direstui Maksudnya kayak gimana ya Akhirnya Jokap gue udah bisa menyetujui Cuman bokap gue lebih ke arah agree to disagree lah Cuman indian sih Aman sih Gak ada konflik yang Sampai parah banget gitu Yang kita syukuri sih sebenernya gak ada konflik Yang sampai kayak Gue dateng keluar lo gitu Gak sih Atau Rara yang Gak boleh disini Gak Untungnya sih Semuanya tetep Bisa terima Dengan komunikasi yang baik gitu Rara dan Deva hanya satu dari banyaknya pasangan yang sedang berharap per seorang tua untuk bisa menikah Tanpa salah satu harus berpindah agama Pusat studi agama dan perdamaian adalah salah satu LSM yang mengadvokasi pernikahan beda agama Ahmad Nurholis seorang aktivis yang menjadi penasihat dan pendamping pernikahan beda agama Konon Beliau sudah menikahkan lebih dari 900 pasangan beda agama sejak tahun 2005 Apa kira-kira yang menjadi motif mungkin atau yang mendorong bapak untuk membantu para pasangan yang beda agama ini untuk melangsungkan pernikahan Ya pertama secara personal kan saya pernah mengalami hal itu ya betapa sulitnya ketika dulu saya mau menikah gitu Saya pribadi sebetulnya tidak pernah merencanakan untuk terjun pada persoalan ini gitu Bahwa selama ini sejak awal saya di CRP dan juga di lembaga lain Fokus pada bagaimana memperjuangkan hasil keluarga negara Iya, tapi kalau kemudian lalu ada lebih spesifik tentang pernikahan beda agama Itu sebetulnya ya alami ya jalan begitu saja Kalau misalnya kita ngelihat pak hukum di Indonesia kan gak memungkinkan Atau pernikahan beda agama ini bisa dibilang belum legal ya, tidak legal gitu Sebetulnya sih kalau kita cermati secara konstitusi itu tidak ada larangan Tahun 89 MA itu kan pernah mengeluarkan ketetapan ya Penjelasan lah persisnya itu bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi seseorang untuk menikah Sebab kita tidak mempunyai konstitusi, peraturan pemerintah maupun perundang-undangan Yang menjelaskan bahwa perbedaan agama itu menghalangi seseorang atau dua orang yang mau menikah untuk menikah gitu Putusan MA itulah yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pernikahan Untuk bisa mencatat pasangan yang menikah meskipun mereka berbeda agama gitu Dan saya kira memang tidak bisa kita sebuah negara kita ini melarang dua orang yang berbeda agama untuk tidak bisa menikah Kenapa itu pak? Kenapa demikian? Karena kita sebagai negara sudah meratifikasi kovenant umum tentang HAM Dalam bentuk undang-undang kan kita punya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Nah disitu ada sejumlah hak sipil warga negara yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun Diantaranya adalah memilih pasangan, memilih cara menikah, berkeluarga, memiliki keturunan Nah ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara Nah karena itu kalau Indonesia ke depan mau melarang pernikahan beda agama itu maka harus mencabut undang-undang HAM ini terlebih dahulu pueda Kit Kalo kopi Pandangan gue soal konflik-konflik tadi bisa dibilang terpatahkan setelah gue ketemu dengan Ajeng dan juga Deden Gak cuman omongan doang sih, gue diajak ke gereja bareng Ajeng dan juga Deden Ini merupakan kebiasaan rutin, kalau Ajeng kemisah, Deden biasanya ikut menemani sang istri tanpa ada paksaan Jadi berarti komitmen lo berdua dari awal sebelum memutuskan menikah emang udah kuat masing-masing ya, gak akan memaksakan keyakinan Gak ada, gak ada sama sekali Dan memang kita juga menyadari akan ada konsekuensi dengan pernikahan pedagama ini, dalam arti ya gue dari keluarga sementara Ajeng dari gereja, dia otomatisnya kan ex-komuni kan Dia harus bisa menerima itu dan itu pasti mengecewakan keluarganya Ajeng, dalam arti ya anak gue gak bisa terima komuni lagi pada saat misah atau apa gitu kan Itu kan satu hal yang sangat mendasar untuk katolik Gitu loh, jadi disini kita sudah menyadari, gue sama Ajeng udah menyadari ini konsekuensinya yang akan kita hadapi gitu loh Gue gak pernah tuh seumur sampai hari ini ya, gak pernah yang namanya nanyain kenapa lo gak sholat, kenapa lo gak puasa misalnya gitu Gak pernah itu gak pernah keluar dari mulut gue ya kalo dia mau sholat ya itu urusannya dia, kalo dia mau puasa atau dia gak puasa itu urusannya dia, gue gak pernah ikut campur Gitu juga dia ke gue gitu, ketika misalnya gue gak ke gereja misalnya dia gak akan pernah tuh yang, kok lo gak ke gereja gitu, udah dia udah gitu, kalo gue mau ke gereja dia bisa hantar Tapi kalo gue gak ke gereja ya udah dia gak akan pernah nanyain kenapa lo gak ke gereja gitu, itu sih menurut gue Ya karena kan intinya agama itu kan masing-masing ya, ya dengan Tuhan ya, gue dengan Tuhan gue itu hubungan yang sangat pribadi, sangat personal Yang ibaratnya kayak puasa itu cuma kita pribadi yang tau kan Kehidupan pasangan beda agama di Indonesia memang jarang terekspos Selain hukum kita, yang sampai saat ini belum mengakomodir soal pernikahan beda agama Tapi ternyata ada juga komunitas pernikahan beda agama Gue baru tau, komunitas ini dibuat atas dasar inisiatif pelaku pernikahan beda agama Sulitnya mengurus administrasi keluarga biasanya menjadi topik konseling dalam komunitas ini Gue mencoba menghubungi Yohanes, seorang koordinator komunitas pernikahan beda agama di Surabaya Gue sebenernya penasaran dengan cara mereka menyikapi ketidakpastian hukum bagi pernikahan beda agama di Indonesia Ya kalo di komunitas sih kita gak, gak apa ya, maksudnya gak membicarakan secara khusus hal seperti itu Apalagi sampai ambil suara seperti apa, enggak sih mbak Jadi di komunitas justru itulah yang jadi salah satu bahan untuk penguatan kita Artinya khususnya misalnya saya dan istri, kalo memang negara sampe hari ini masih melakukan itu Ya itulah makanya dibutuhkan komunitas ini kan seperti itu Kalo sugera bebas ya komunitas ini udah gak perlu ada kan seperti itu sebenernya Memang karena belum, makanya kami volunteer sukarela, kami buka komunitas ini Terus siapa yang memang lagi apa, katakanlah sedang mengalami hal yang sama Ya biasanya juga anggotanya dari yang memang berhubungan dengan masur polis Karena kita juga gak open PO untuk ngajak-ngajak orang di KPD Agama juga enggak gitu Jadi kita juga gak ada niatan sedikitpun untuk memperbanyak anggota komunitasnya dengan ngajak-ngajak Tapi ada harapan gak sih pak sebenernya dari bapak mungkin sama teman-teman terkait regulasi pernikahan di Indonesia Khususnya bagi yang berhubungan di Agama ya Secara moral pasti harapannya negara memfasilitasi mbak Bukan kenapa-napa karena kalo seperti tadi kita bilang Kalo negara sudah memfasilitasi kita kan gak perlu repot-repot seperti ini juga ada Di Indonesia, perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini mencatat Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing Atau dengan kata lain, berdasarkan aturan ini Maka sah atau tidaknya perkawinan beda agama dikembalikan ke agama masing-masing Kompleks memang ketika kita bicara soal pernikahan beda agama Mulai dari aspek agama, keluarga, hingga aspek hukum yang gak bisa kita abaikan sama sekali Hukum di Indonesia memang tidak mengakomodir pernikahan beda agama Tapi kita memiliki Undang-Undang tentang HAM Dimana ada sejumlah hak sipil warga negara yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun Diantaranya adalah memilih pasangan, berkeluarga, dan memiliki keturunan Tapi, satu hal yang pasti Mereka, pasangan yang menikah beda agama ini mengajarkan kita soal keberagaman Dan gimana lo seharusnya bertoleransi dalam menghadapi perbedaan